ya kembali lagi di David channel video kali ini aku mau berbagi tutorial cara buat menu makanan untuk restoran atau pemakan sederhana langsung aja disini udah aku ciapin satu folder aku aku namanya ya kita buka ini dalamnya ini ada logo-logo untuk restorannya itu terus makanan makanan favoritnya ke sini sosial medianya oke langsung aja kita duduk buka korek yakni kita kita buat kotak dulu ya ini kita klik di kosong sedara kosong ini kita klik lagi kita klik ini klik ini dengan paste tekan huruf P ya biar kita oke ini aku mau kasih warna kita berarti 80% klik kanan oke terus kita minimize dulu kita buka menu yang kabar makaranya kita sesuaikan ukurannya terus kita power clip ya klik object power clip harus kurang turun sedikit dari sini tadi klik kanan di power clip kita bisa lebih baru ini di atur dulu biar terlalu geser-geser biar bisa lebih terlalu dikit gesernya pengaturan yang lewat tadi ini selalu sudah oke di sini enggak rencana aku logonya mau kasih sini sini aku kasih kan kurang rapi kita rapikan pakai set bro ini kan kurang rapi kita rapikan pakai set bro ini kalau sudah kita smart feel ya klik sini kalau sudah kita smart feel ya klik sini nah ini garis garis garisnya tadi kita kalau sudah kita download ini aku kasih warna ini aku kasih warna ini yang tidak yellow ini kita hilangin kita hilangin garis tepi barangnya kita hilangin 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 selamat menikmati di semua harus kita ambil kunyah kita besarkan warna merah masih terlalu hitam ya jadi kita seragamkan warnanya di hitam berapa sel aja nah yang ini nanti juga sama aku buat bentuk seperti ini ya di bawah sini oke pengen peluang selamat menikmati selamat menikmati nah ini aku kasih warna hitam 60% kita elangkan perutnya kita powerclick lagi ya copy paste selamat menikmati selamat menikmati terus kita masukkan sosial medianya kita atur kurangnya warnanya ada biru selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah kita 18% kita pilih ini tekan Shift kita klik dekat tekan C cost kita ctrl ctrl backup nah disini nanti bagian ini makanan pokoknya aku pakenya miring jawa warganya cek gila aku kasih dari setepinya disini ini untuk makanan kita makan keterl add ctrl backup lalu pilih contour jangkuh colornya ini disesuaikan warna ini jadi boleh pakai contour atau bisa kita block pakai rectangle tool ini di belakang tulisannya kita serah teman-teman sih kalau aku kalau untuk background yang wolos gini pakai contour sudah bisa kalau misalnya kalau misalnya kurang 4 contournya dua kita semua kita Flore ini gue laying meng 우리 nungu tulis dan aku dipakainya konserat terlalu berikutnya kita buka kita buka C kita buka bergal kita buka ini kita ratakan agar misalnya kita buka ini kita tekan P kita grup dulu kita buka kotaknya kita tekan C agar menunya ini simetris dengan kotaknya nah kemudian aku transform terima kasih buat contoh nanti teman-teman juga menyesuaian aja per posibilan makanan terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! jadi ini nanti kita keser ini nasalnya susu cerok terus cerok terus cerok terus cerok terus cerok selalu cerok terus cerok jadi pulang desculpa seu su untuk untuk saya ayah aku akan mencari hai 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 bisa 23 al-mineral ya udah deh ini aja sekian video tutorial kali ini tentang cara membuat menu makanan minuman untuk restoran atau rumah makan semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya selamat menikmati